Kita akan membahas tentang kebatilan yang terorganisir akan tumbang juga Sudah hadir di studio tamu istimewa kita ada Linda Ramadanti Ramadanti apa Ramadhani sih? Ramadanti Ramadanti lahirnya bulan sawal ya? Sawal Ramadhan ya? Kalau bulan sawal dinar sawali Sawali harus ya Dan juga ada Ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap pagi Ada Ustadz Pantun Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke sebelum Linda curhat ini ada artikel yang akan saya bacakan dulu Silahkan Ini artikel tentang viral modus jadi tamu undangan wanita ini curi uang hingga perhiasan di hajatan Hajatan yang semestinya berjalan dengan lancar damai dan penuh khidmat Seketika berubah menjadi kacau karena ulah dari sang pencuri Dalam video itu seorang wanita berkerudung berwarna abu-abu Diduga sebagai pencuri yang menyamar menjadi tamu undangan Gerak-gerik wanita tersebut dicurigai pasalnya ia menyelinap masuk diantara kerumunan dan mengambil sejumlah uang dari si pemilik hajat Nah ini contoh yang kebatilan yang terorganisir nih karena gak mungkin sendiri nih Kalau keundangan datang tak diundang itu boleh gak Ustadz? Ya untuk secara nas agama apabila itu beritanya musibah walaupun kita gak diundang dan kita sempat wajib untuk kita sempatkan Tapi bicara yang namanya Sukaria Saya suka Ria karena Ria istri saya Saya suka Ria Saya selalu suka Ria Saya centong nasi Lu bilang suka Lu bilang gue centong nasi Bisa aja lu asbak sponsor Yang banyak bekas-bekasnya Bekas rokoknya Kalau yang suka Ria kalau gak diundang gak boleh datang Jadi udah ya pasti suka Ria Kenapa jadi begitu tulisannya ucap ya Nah bisa kebetulan begitu ya Kayak udah diatur gitu Iya Allah Jadi kalau yang sifatnya apa suka cita tuh Ya pernikahan, sunatan Di saat kita tidak diundang maka tidak wajib untuk mendatanginya Tidak wajib tadi kalau datang boleh? Ya berarti kalau gak wajib ya gak perlu datang Tapi di saat diundang baru hukumnya wajib untuk mendatanginya Oh kalau kita diundang misalnya kepernikahan itu wajib datang Kalau diundang Karena nasnya Hakul muslim alal muslimi situn Hak orang islam dengan orang islam ada enam Ya diantaranya jika kamu diundang maka wajib memenuhi undangan tersebut Selama bisa Selama bisa Bisa tidak bisa ya kadang kan suka kita diundang Untuk pernikahan anak teman kita Ternyata uzurnya Mohon maaf kita lagi tugas di luar kota Atau bersamaan jadwal Dengan sorting kita yang memang sudah lama kita janjian Nah ini kita sampaikan Nah syukur-syukur Walaupun tidak bisa datang hari haknya Kita masih bisa atur janji dengan yang punya hajat Bisa untuk membalas undangan yang belum datang itu Dengan tetap kita mendatanginya Kalau sempat sih datang gitu Tapi gak ada uang angpau Karena kan malu juga Akhirnya yaudahlah Gak usah datang aja Iya Sebenarnya kita husnuzon ya Makanya selalu diundangan itu di ujungnya Ya mohon doa restunya Gak ada tambahan mohon doa restu dan ampau nya Iya juga sih Iya 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 Tapi dikasih itu sekarang tuh Chris Udah ada QR code udah ada tuh Ustadz Saya terakhir kekawinan tuh juga Udah ada QR code Jadi bisa langsung Gimana tuh kak ya Kayanya sih gak minta Tapi dipajang Jadi mau gak mau ya Mau gak mau Jadi kayak Ayo Iya Ayo gitu Ya gue mah pura-pura aja Gue gini-gini kan dia juga gak liat Iya 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 juga Makanya Bahasa Nabi udah jauh-jauh hari menyebutkan Aulim walau bisyatin Adahkanlah walimah Walaupun sekedar dengan memotong seekor kambing Dari hadis ini Kesimpulannya Jangan memaksakan Kalau sekiranya memang punya kita Memang punya kemampuan Untuk mengadakan walimah Dan disaat kita mengadakan walimah Jadi betul-betul kita undang Saudara-saudara kita Rekan-rekan kita datang Bukan karena mengharapin ampau nya Tapi mengharapkan apa? Doa-doanya Iya 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 Jadi gak ada istilahnya Apa namanya Begitu habis hajatan Antara untung sama rugi Udah untung terus Gitu Gak ada yang bilang Wah balik modal nih Nah itu kan kejualan Iya 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 Oke Linda ada yang mau ditanyain Silahkan Gini Ustadz Gimana? Aku mau nanya Kalau ibu-ibu itu kan Pengen punya uang belanja tambahan Terus ngomong-ngomong masalah Kebatilan yang terorganisir tadi Itu gimana kalau misalnya Kayak ibu-ibu ada nih temen aku Ibu-ibu Dia jadi reseller Masuk ke dalam grup Habis itu Satu sampai dua kali Ada pemesanan Dikirim barangnya Tapi pas udah yang ketiga kali dan seterusnya Itu gak ada Gak dikirim lagi sama Sama Apa namanya Sama orangnya itu Yang suka nyirim barang Itu gimana tuh? Ya jadi ditipu dong Ditipu iya ditipu Supaya ibu-ibu jangan gampang tertipu gitu Kasian Ustadz Karena saking pengen dapet uang tambahan gitu Ustadz Bilang sama suaminya Sebenarnya sih kalau meminjam bahasa yang udah abdel udah pas Suami Semua uang milik istri Wow